Intro Komisi 11 DPR RI mendorong Kementerian Keuangan dan Kadin serta pemangku kepentingan terkait untuk berkoordinasi memformulesikan skema pemungkutan pajak atau toko online atau e-commerce Anggota Komisi 11 DPR RI Rudy Hartono Bangun yang ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta mengatakan transaksi di dunia maya atau online memiliki potensial besar sehingga harus dimanfaatkan untuk mengejar target penerimaan pajak untuk itu perlu formulasi yang tepat untuk mendapatkan penerimaan negara Rudy menegaskan setiap industri usaha yang memperoleh keuntungan termasuk di dunia maya harus dipungut pajak hal ini juga sebagai bentuk keadilan dalam dunia usaha Sementara situ terjadi perdagangan kan ada PPH, PPN-nya bagaimana itu harus dirjen pajak dan aparatur di bawahnya harus juga sigap karena potensi putaran uang di online itu sekarang besar kita lihat di mal, di toko-toko mulai sepi rupanya setelah disurvey kebanyakan transaksi online Sementara itu anggota Komisi 11 DPR RI Sarmuji menyatakan dengan kemajuan teknologi industri usaha di dunia maya akan menjadi besar sehingga perlu penerapan pajak yang akurat Untuk itu perlu kerjasama antara di jen pajak dengan perbankan dan stakeholder terkait untuk mendapatkan pajak dari industri dunia usaha online Karena transaksi online itu melibatkan sistem perbankan sebenarnya bisa bekerjasama dengan sistem perbankan dengan perbankan, dengan industri perbankan atau dengan OJK Jadi dirjen pajak tidak hanya bekerja sendiri dalam konteks ini tetapi bisa melibatkan industri perbankan Zikri dan Aang TVR Parlemen, laporkan